Intro Ya hello guys, hari ini gue mau nge-review TWS baru dari Moondrop Yaitu Moondrop Neko Cakes Act Act 88mm Flag 36 Special Limited Edition Ya biar lebih gampang, gue bakal reverse sebagai Neko Cakes Ash Arms Edition aja ya Seperti beberapa dari kalian udah expect, produk ini adalah hasil kolaborasi Ash Arms Yaitu game mobile dari Jepang dan Moondrop Yang bisa kalian tebak yaitu salah satu brand Caifai kesukaan gue Yang pasti bukan cuma karena ada waifu di boxnya Seperti biasa boxnya wangi banget, karakternya Akak... Why is the name so hard to say? Oke, karakternya Achakt atau 88mm Flag 36 Dasarnya dari German 8.8cm Flag 36 Anti-Aircraft Gun Yang juga sempat digunakan sebagai Anti-Tank Artillery Gun di Perang Dunia II Dan adalah salah satu senjata artillery paling ikoniknya German Oke, mulai dari unboxingnya Di dalam boxnya ada earpiece-nya dengan satu set eartip terpasang Dan case TWS-nya Silicon sleeve TWS-nya Kabel charging yang pendek Dan tiga ukuran eartips Terus di bawah plastic organizer tray ini ada postcard yang lumayan tebel Beberapa dokumen, buku manual, dan QC card Dan terakhir ada acrylic stand Yang gue sangat suka, apalagi kalau dimasukin boxnya biar lebih aman Kali ini gue mulai dari konektivitas TWS-nya Kali ini TWS-nya menggunakan Bluetooth 5.2 Versi sebelumnya Neko Cakes masih menggunakan 5.0 ya Sayangnya codec yang supported cuma AAC dan SBC Jadi mungkin kalau dibanding TWS lainnya Moondrop seperti Moondrop Sparks Dia agak kurang kualitas codec-nya Di DAP gue, dia otomatis memilih SBC Karena kualitas suaranya lebih tinggi dari AAC, setahu gue Dia juga ada Digital Active Noise Cancellation Default Activation-nya, tinggal ditahan pinggir TWS-nya untuk 2 detik Sampai ada voice prompt-nya Pas gue tes, ANC ini block out kebanyakan frekuensi yang low Seperti suara AC Tapi yang high frequency masih tembus Seperti klakson mobil gitu ANC mode ini juga agak ngefek suara TWS-nya Tapi gak beda-beda banget Kali ini gue mau mulai dari case TWS-nya Karena yang gak ada kabel Sebenernya case-nya ya yang abu doang ini Ini yang silikon Gue udah pasang dan gue mau kasih liat abunya doang Tapi yang bawah gue gak bisa lepas Terlalu ketat fitment-nya Tapi ya case-nya itu berbahan plastik Dan feel-nya juga plastik banget Gak kayak... Bentar gue ambil dulu Ya feel-nya itu dia masih plastik banget Gak kayak Moondrop Spark Dimana dia itu feel-nya udah ada rubber coating-nya Disini masih bener-bener plastik doang Di case-nya ada logo Ash Arms-nya di atas Dan ada logo character-nya di bawah Terus di belakang ada tombol untuk reset TWS-nya Gue sangat suka ini Karena ya sebelumnya gue pake Moondrop Spark Dan di Moondrop Spark untuk reset susah banget Kalian perlu nahan TWS-nya untuk berapa detik gitu bareng-bareng Terus kadang kan ke-detect kadang gak jadi Agak finicky Sulit gitu untuk di-reset Kalo ini ada button mechanical benerannya gitu Jadi jauh lebih gampang Kali ini charging port-nya di bawah Dan seperti biasa dia menggunakan USB Type-C Di dalam case-nya dia mempunyai finish yang glossy Untuk daerah earpiece-nya gue sangat suka ini Keliatannya bagus banget Dan di opini gue ini membuat case-nya lumayan cantik gitu Terus untuk suara nutup case-nya gue rasa sih agak kerasa murahan gitu Coba kalian bandingin dengan Moondrop Spark nih Ini Neko Cakes Terus ini Moondrop Sparks Lumayan kerasa bedanya Disini agak lebih plastikis dengan disini lebih solid soundnya Nggak, nggak jauh bedanya tapi kerasa Dengan case ini kalian juga dapet silicone sleeve ini Yang gue tadi bilang terlalu ketat untuk lepas Makanya tadi pas nge-review case-nya doang masih kepasang ya Di silicone ini udah ada beberapa printing Dan di opini gue membuat case-nya sangat cantik pas dipasang Mantep banget Terus sisi dalam silicone sleeve ini dia juga ada texture titik-titik gitu Jadi itu membuat look yang lumayan unik di opini gue Sayangnya printing-nya di sisi luar Jadi di unit gue ini udah ada sedikit tanda pemakaian gitu Ada beberapa printing-nya yang mulai ada coret-coretnya Bukan coret-coret, ada beberapa lepas gitu printing-nya Berat case-nya Dengan earpiece-nya di dalam ya Dia jadi 66 gram Dan satu sisi earpiece TWS-nya 4,3 gram Lumayan enteng Ukuran case TWS-nya dengan silicone sleeve-nya terpasang 4,7 x 6,6 x 3 cm Gue sayangnya gak bisa ukur tanpa sleeve-nya Karena seperti kalian udah tau Gue gak bisa ngelepas bottom sleeve-nya Terlalu ketat fitment-nya Untuk eartips-nya dia bentuk custom Jadi bakal agak susah untuk mencari penggantinya Eartip yang terpasang di stock TWS-nya Ukuran yang sedang Jadi kalian dapet 2 pasang ukuran sedang Satu kecil dan satu yang besar Bahan eartip-nya itu silikon Mirip ke yang digunakan di boondrop SSP dan SSR Cuman bentuknya diganti jadi oval gitu Karena bentuk nozzle-nya TWS ini itu oval Untuk build quality earpiece-nya Dia juga dari plastik Dan gue gak suka karena surface finish-nya Agak mengkilat gitu Pas masuk kuping gue dan keluar Dia langsung keliatan ada minyak di surface-nya Gak mengkilat sih Lebih ke matte Tapi dipanggil apa ya Satin sih juga gak satin finish ini Tapi dia matte tapi Kena minyak dikit langsung mengkilat Jadi gue kurang suka Plus-nya sih jadi gue lebih sering bersihin TWS-nya Tapi minus-nya gue pake Gue lepas Langsung keliatan ada minyak dan gak enak dilihat Terus kadang-kadang kalau jari kita ada minyak gitu Kita pegang TWS-nya bakal jadi fingerprint magnet Bentuk earpiece-nya mirip dengan yang Apple AirPods Pro Perbedaannya ada di daerah yang gue suka panggil stick ini Dimana dia lebih rectangular Charging pad-nya ada di ujung bawah stick-nya Dan di sisi atas earpiece-nya ada vent hole Di sisi bawah stick-nya deket charging pads-nya Ada bolong mic yang mungkin untuk Telepon atau Juga bisa dia gunakan untuk ANC noise cancelling-nya Di pinggir stick-nya ada printing ash arms Dan 88mm flag 36 Fitment earpiece-nya di kuping gue sih Nyaman banget Gue juga udah coba buat tidur Dia nyaman Tapi karena ada stick ini Dan gue expect di dalam stick ini bakal ada baterai Gue gak berani pake buat tidur Takutnya ketekan terus patah Atau gimana stick-nya terus meledak TWS-nya Kabum Walaupun fitment ke dalam kupingnya Enggak dalam-dalam banget Masih lumayan di luar Mirip ke Tanjem Ola Tapi dia noise isolation-nya bagus Karena ada fitur ANC noise cancelling-nya Yang tadi gue udah jelasin Untuk software-nya dia pake Moondrop Link Yang kita bisa download dari App Store ke HP Dari software-nya kita bisa ganti EQ preset Dan touch gesture-nya Yang gue sangat suka itu di TWS ini ada voice prompt Udah biasa ya ada voice prompt Dan seperti biasa Moondrop menggunakan suaranya Mitsuki Yuki Yaitu salah satu Mascot VTuber mereka Kurang ngerti juga gue Tapi ya yang unik banget itu disini Voice actor-nya menggunakan bahasa Jerman Jadi untuk gue itu ini kayak Fitur voice prompt ini membuat TWS ini 100% worth it Untuk harganya Cuman karena looks-nya yang keren Dan voice prompt-nya yang unik banget Terus untuk suaranya gue tes dengan DAP Shandling M3X Yang Moondrop X Tanjem Edition Dengan EQ profile default-nya Yaitu balance Tuning TWS-nya Kas Moondrop ngikutin VDSF tuning Bass-nya mantep Mid dan sub-nya agak elevated Sub-bass-nya ada rumble yang lumayan kerasa Walaupun kadang agak kerasa bumi Karena decay-nya lumayan lama Tapi ini jarang banget Dan most of the time aman-aman aja Mids-nya clean Dan bass-nya gak sampe bleed ke mid-nya Suaranya rada warm Dan vocals-nya mundur Di kuping gue kurang nyaman Karena dibanding ayam lainnya Moondrop Disini vocals-nya rada mundur Dan kurang engaging Heist-nya lebih relax Dan sama seperti mid-nya Dia juga kurang engaging Decay-nya oke Tapi reach-nya kurang jauh Dan bite-nya kurang Kurang keras bite-nya Gak tau bite gimana describe-nya sih Tapi ya Kurang gigit gitu Yah, there you go Setelah sedikit research Katanya treble-nya Begini karena kodec-nya Rata-rata TWS yang pake kodec AAC Bakal mempunyai treble response yang kurang baik Gue bisa setuju dengan ini Karena ya Gue experience persen disini Yang menggunakan kodec AAC Treble-nya gak se-ekspektasi gue Biasanya Moondrop Lebih enak treble-nya Soundstage-nya narrow Karena kerasa in-head Tapi imaging-nya mantep Dan lokasi instrument-nya kerasa banget Overall suaranya agak mengecewakan Tapi ya You get what you pay for Harga Moondrop Neckle Cakes yang biasa 600 ribuan Dan ya Kualitas suaranya cocok dengan harganya Walaupun yang limited edition ini Lebih mahal di 1 jutaan Gue rasa harga ekstra yang kalian bayar itu Hanya untuk looks-nya yang diopeni gue Kayak Case-nya mantep banget ini Dan earpiece-nya sendiri Walaupun surface finish-nya gue kurang suka Still Looks-nya mantep banget Tapi Overall best looks I've seen on the TWS Kayak Stock look tanpa beli casing atau apapun Ini best yang gue pernah lihat Final opinion-nya gue untuk TWS ini Gak bakal lama-lama banget Lumayan pendek Karena ya Limited edition ini Kalau kalian beli ini Kalian tahu apa yang kalian beli You know what you're buying Ini tuh looks-nya On point Dan kalau kalian fans-nya Ash Arms 100% 1 juta untuk ini Worsted banget Sound quality-nya masih comparable Ke TWS lain 1 jutaan Gak Gak far below Walaupun harga Untuk default version-nya Yang bukan Limited Dia cuma 600 ribuan Disini Suaranya masih gak kalah ya Kalau dibandingin TWS 1 jutaan Tapi kalau dibandingin dengan Moondrop Spark I would say kalah In terms of feature Dia lebih banyak Ada noise cancelling Yang gue sangat suka Dan dia bentuknya juga Lebih nyaman Daripada moondrop Spark Karena sparks ini emang Fitment-nya deep banget Ke kuping kalian Tapi suaranya juga Mantep banget Disini bass-nya Walaupun agak bumi Dia masih Gak bleed ke bass-nya Dan Masih nyaman Tadi gue bilang Tadi gue bilang bumi Tapi sebenernya Gak bumi-bumi banget Bumi untuk TWS moondrop Untuk IEM moondrop Dia bumi Karena moondrop So far Gue udah coba banyak IEM-nya mereka Belum ada yang Bass-nya Segede ini Tapi ya You get what you're paying for Di produk ini Dan gue personally Suka banget Bentuk dan looks-nya Dan untuk collector Gue rasa 100% worth it Looks-nya unik Sound quality oke Durability Walaupun silicone case-nya Punya gue udah ada wear down Kalau kalian jaga Bakal Good At least dia kasih silicone case Biar case dalamnya Gak baret-baret Kan plastik gampang baret Silicone kan bouncy Kalau jatuh Jadi Less chance baret Dan gue personally Bisa bilang TWS ini worth it banget Just Kalau kalian suka Looks-nya Go buy it It's worth it Yaudah thank you Udah nonton video gue Gue harap kalian Enjoy Gue lupa masukin Ending di script Jadi gue bakal Coba dari peringatan gue Gue juga buru-buru nih Waktunya field boss Di Ninokuni Thank you for watching video gue Gue harap kalian enjoy Dan Kalau Bermanfaat untuk kalian Atau kalian enjoy Bolehlah di hit tombol like Sub indo by broth3rmax